Benarkah anak kini rentan jadi korban penculikan? Meningkatnya laporan juga menunjukkan masyarakat mulai sadar untuk membuat aduan saat anggota keluarganya menjadi korban penculikan. Beberapa modus pada kasus penculikan anak menggunakan suatu pola yang khas. Pelaku biasa mendekati calon korban saat sendirian. Menarik perhatiannya menggunakan tutur kata memikat. Biasanya dengan meminta tolong atau dengan ajakan. Lalu pelaku merayu dengan iming-iming yang disukai anak. Mulai dari menawarkan main smartphone atau video game, membelikan makanan atau minuman hingga mengajak ke tempat menarik. Jika ditolak, pelaku bisa nekat menculik secara paksa. Penculikan bisa terjadi di mana saja, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Pelakunya pun bisa siapa saja. Tetapi kebanyakan pelaku penculikan telah dikenal korban. Salah satu motif penculikan anak yang kerap terjadi adalah untuk mengeksploitasi korban, guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Misalnya, menggunakan korban untuk mengemis. Guna mengetahui adanya praktik eksploitasi terhadap anak korban penculikan, tim target menelusuri sejumlah tempat berkumpulnya pengemis di ibu kota. Kami bertemu seorang ibu yang mengamen sambil menggendong anak. Biasa bareng sama anaknya? Terima kasih. Biasanya di sini minta-mintanya? Iya, biasa di sini. Bawa ini, bawa bocah? Iya, bawa bocah. Di rumah nggak ada yang nungguin juga. Nggak ada yang nungguin? Berapa bulan? Tahun sengah. Tapi emang dibawa setiap hari gitu? Iya, setiap hari. Sedikit saja kayaknya bunda. Ada aja yang asik. Tadi panggil lagi, oh iya, ini buat adeknya. Kasian ya, ini buat adeknya. Tapi anak sendiri? Iya, anak sendiri. Bukan anak orang ya. Tapi kan ada yang anak diculik gitu-gitu pernah denger nggak? Oh iya, makanya kan saya setiap hari ada yang nanya juga. Oh, ada yang nanyain? Iya, mbak. Jadi anak mbak bukan, katanya. Anak saya. Memang menang. Ya, abis nggak ada mirip-mirip saja ketujuh sama anaknya.